salam plantar indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan de brono menjawab pertanyaan dari siapa de brono adalah apa ini tanaman saya itu subur sebenarnya produksi bagus tapi kok banyak pelepahnya pada sengkleh yaitu pada usia 16 tahun di malam hari yang berbahagia ini izinkan de brono menjawabnya bahwa pelepah sengkleh itu beberapa tulisan mengatakan bahwa biasanya sengkleh adalah tanaman yang relatif subur sebenarnya sangat intensif pemanenannya kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa pelepah itu sengkleh sengkleh yang dimaksudkan ini adalah tiba-tiba patah sengkleh secara alami bukan sengkleh yang disebabkan karena kesalahan dari sistem panen kita yang pertama yang penyebab yang paling umum itu adalah bahwa ketidak seimbangnya antara pemberian nitrogen dan kaliumnya sehingga masih ketika punya tanaman sengkleh maka segera evaluasi berapa banyak nitrogen yang diberikan atau dalam hal ini kalau pupuk tunggal menggunakan ureanya itu berapa banyak dibandingkan dengan kaliumnya jika terlalu banyak nitrogen yang diberikan dan kaliumnya terlalu sedikit juga akan sangat berpengaruh terhadap terhadap sengkleh ini sendiri kemudian yang kedua adalah bahwa sengkleh ini sendiri bisa terjadi pada ada daerah-daerah yang ibaratnya terlalu mengalami kerapatan ya kerapatan apa namanya kerapatan selnya itu berkembang dengan baik artinya bahwa pemberian nitrogen itu akan menyebabkan pangkal pelepah itu adalah lunak sangat lunak sekali ya ini juga sangat berpengaruh sehingga tadi yang saya sampaikan rasio nitrogen dan kaliumnya jangan terlalu jauh ketika nitrogen yang diserap 2,3 sampai 3,4 kali pada tanaman tua ini juga akan sangat berpengaruh terhadap sengkleh kemudian yang selanjutnya adalah berpengaruh adalah ketika kondisi kering yang terlalu panjang ketika di musim pengering apa hujannya intensif hujannya semakin sedikit ini juga akan menyebabkan kondisi yang mudah patah pelepah ya sehingga ya bagi para petani mungkin patah pelepah hal yang kok pada patah ya lah bagaimana padahal sebenarnya kalau di sebuah perusahaan ketika pelepah itu patah selama dia patah sengkleh alami ini maka dibiarkan saja karena selama dia masih nempel dan tidak terluka maka pelepah yang hijau masih mengalakukan fotosintesis yang berpengaruh terhadap nanti penyerapan unsur hara dan air dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ngomongin pelepah sengkleh alami ini berarti menandakan sebenarnya tanaman kelapa sawit kita adalah mengalami hal yang subur namun jaga selalu pemupukannya jangan terlalu jomblang banget antara nitrogen yang diberikan dalam hal ini misalnya urea sampai 3 kg KCL 1 kg ini kemungkinan akan terjadi sengkleh alami akan mungkin sekali terima kasih salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh